Dia juga seorang alkemis tingkat 6, tetapi dibandingkan dengan Lin Suan, dia bukan siapa-siapa. Itu karena metode dan pengalaman Shen Tianyu terlalu indah, jauh melampaui apa yang bisa dia bandingkan. Dia bahkan lebih baik dari Shen Tianyu. Wajah Shen Tianyu muram, meskipun dia sedang menyempurnakan pilnya, dia masih menyadari apa yang terjadi di luar. Ketika dia mengetahui tentang metode terampil dan indah Lin Suan, wajahnya tiba-tiba menjadi suram. Tidak hanya itu, perasaan panik tiba-tiba muncul di hatinya karena kekuatan yang ditunjukkan Lin Suan tidak kalah dengan miliknya sama sekali. Jika bukan karena pembatasan kekuatan jiwa, Shen Tianyu akan menjadi alkemis tingkat 7. Namun, itu sudah cukup membuatnya sangat terkejut. Shen Tianyu tahu bahwa meskipun dia juga bagian dari generasi muda, dia sudah berusia 30-an. Melihat penampilan Lin Suan, dia paling banyak berusia 20-an. Ada perbedaan lebih dari 10 tahun di antara keduanya. Bagi seorang jenius, peningkatan yang bisa dicapai dalam lebih dari 10 tahun sangatlah menakutkan. Dengan kata lain, jika keduanya memiliki usia yang sama, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan Lin Suan. Itu karena ketika dia berusia 20-an, dia tidak bisa mencapai level Lin Suan sama sekali. Sialan orang ini. Hati Shen Tianyu sangat ganas. Aku tidak akan kalah. Formula pil roh ungu harus menjadi milikku. Pada akhirnya, dia langsung menarik jejak terakhir kekuatan jiwanya dan tidak lagi memperhatikan dunia luar. Sebaliknya, dia fokus pada pemurnian pil di tangannya. Tanpa banyak bicara, kekuatan Shen Tianyu luar biasa. Dia memang seorang jenius muda di tingkat master. Dalam keadaan seperti itu, dia masih bisa dengan cepat menenangkan pikirannya dan fokus pada pemurnian pil. Poin ini saja sudah cukup untuk membunuh sekelompok tokoh generasi tua secara instan. Lin Suan, di sisi lain, sama sekali tidak menyadari semua ini. Dia telah sepenuhnya tenggelam dalam proses pemurnian pil. Pada saat itu, dia benar-benar tenggelam dalam proses pemurnian pil dan jatuh ke dalam kondisi yang sangat halus. Ini bukan pertama kalinya dia menyempurnakan pil roh ungu, jadi dia sangat akrab dengannya. Terlebih lagi, dengan 10 ribu binatang ding di tangannya, menyempurnakan pil roh ungu bukanlah tantangan sama sekali baginya. Namun ia tetap teliti dalam menjalankannya karena dalam prosesnya ia bisa menemukan kekurangannya sendiri dan memperbaikinya. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu. Selama setengah hari ini, tidak ada yang tersisa. Mereka bahkan tidak bergerak, mereka seperti patung yang membatu, mengamati dengan tenang. Karena pertarungan mereka berdua terlalu seru, bahkan para seniman bela diri yang tidak mengerti alkimia pun yakin. Karena semua metode saling terhubung, performa pihak lain dalam alkimia memiliki prinsip yang sama dalam seni bela diri. Oleh karena itu, meskipun mereka tidak memahami alkimia, mereka memahami logika ini. Dan para alkimis itu bahkan lebih terkejut lagi, karena alkimia kedua orang ini telah lama melampaui mereka, mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Jika mereka tidak mengetahui usia pasti dari kedua orang ini, mereka akan curiga bahwa kedua orang ini adalah dua monster tua yang menyamar. Namun, saat semua orang berseru kaget, Lin Xuan tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya setajam anak panah dewa. Kemudian, dia mengeluarkan raungan rendah dan dengan cepat melambaikan jarinya, mengirimkan aliran kekuatan jiwa ke 10 ribu binatang ding. Apa? Melihat pemandangan ini, para tetua alkimia itu semua tercengang. Mereka secara alami tahu apa arti tindakan Lin Xuan, tetapi karena mereka tahu, mereka sangat terkejut. Tindakan ini berarti alkimia akan segera selesai, tapi ini mustahil. Seseorang harus tahu bahwa pihak lain sedang menyempurnakan pil kelas 7. Selain itu, itu adalah pil roh ungu yang sangat istimewa di antara pil kelas 7. Ini baru setengah hari, dan dia sudah menyelesaikannya. Para tetua tidak dapat mempercayainya, karena menurut akal sehat mereka, meskipun itu adalah pil kelas 7 biasa, alkemis kelas 7 yang kuat itu akan membutuhkan sekitar satu hari atau lebih untuk memperbaikinya. Bagaimana seseorang bisa menjadi seperti Lin Xuan, yang bisa memperbaikinya dalam setengah hari? Di sekitar mereka, para alkemis itu juga terkejut, dan masing-masing dari mereka melebarkan mata seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Huff, dia menyelesaikan pemurniannya begitu cepat. Ini jelas bukan pil kelas 7. Pemuda dingin dari keluarga Sen berkata dengan dingin. Mungkin dia malah merusaknya. Banyak orang berdiskusi. Bagaimanapun, tidak ada yang optimis dengan peluang Lin Xuan. Karena kecepatan ini terlalu cepat, mustahil baginya untuk menyempurnakan pil kelas 7. Lin Xuan mengamati ekspresi semua orang, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman menghina. Memang benar, dalam keadaan normal, mustahil untuk menyempurnakan pil kelas 7 dalam setengah hari, apalagi pil yang sangat istimewa seperti pil roh ungu. Namun, Lin Xuan berbeda. Dia memiliki 10.000 binatang ding di tangannya, yang merupakan harta karun sejati tingkat bumi, dan dapat sangat mengurangi kecepatan pemurnian. Selain itu, setengah hari sudah tahan air Lin Xuan. Menurut kecepatan aslinya, dia mungkin bisa memperbaikinya dalam 4 jam. Namun, dia tidak berani memperbaikinya dengan kekuatan penuhnya. Jika tidak, apa yang akan dia lakukan jika dia menakuti orang-orang ini? Menyempurnakannya dalam setengah hari sudah membuat takut orang-orang ini. Jika dia menyempurnakannya dalam 4 jam, orang-orang ini pasti akan memperlakukannya sebagai monster dan menangkapnya untuk dipelajari. Lin Xuan tidak ingin mendapat masalah seperti ini. Dengan lambayan tangannya, pil ungu muda terbang kembali padanya dan dimasukkan ke dalam botol pil. Kemudian, Lin Xuan mengingat 10.000 binatang ding lagi. Setelah melakukan semua ini, dia berdiri dan melihat ke depan sambil tersenyum. Di sana, Shen Tianyu masih menyempurnakan pilnya dan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Namun, Lin Xuan tersenyum. Dia telah menyempurnakan pil roh ungu, dan tidak peduli pil apapun yang disempurnakan lawannya, mustahil baginya untuk mengalahkannya. Karena itu, dia yakin bisa memenangkan kompetisi ini. Ketika kerumunan melihat senyum Lin Xuan, mereka tiba-tiba berseru dengan suara rendah. Hati murid keluarga Shen berdebar kencang, dan mereka merasakan firasat buruk muncul dari lubuk hati mereka. Orang ini, jangan bilang dia benar-benar menyempurnakan pil roh ungu. Bagaimana ini mungkin? Dia menyempurnakan pil roh ungu dalam setengah hari. Apakah dia monster? Tidak mungkin, itu pasti tidak mungkin. Dia pasti menggertak. Ya, pasti begitu. Murid keluarga Shen menggelengkan kepala dengan panik. Di kejauhan, para tetua pavilion pil surgawi saling memandang dan berbisik. Bagaimana menurutmu? Lihat urat pil dan aroma pilnya. Seharusnya itu pil kelas tujuh, tapi saya tidak tahu apakah itu pil roh ungu. Ya, itu terlalu cepat. Saya tidak melihatnya dengan jelas. Para tetua itu juga mengerutu. Tidak apa-apa jika Anda memurnikan pilnya begitu cepat, tetapi Anda bahkan tidak menunjukkannya kepada kami setelah Anda selesai memurnikan pilnya. Apakah kamu mencoba membunuh kami? Baiklah, temanku Lin, apakah kamu sudah selesai memurnikan pilnya? Akhirnya, seorang tetua dari pavilion pil surgawi berdiri dan menggosok tangannya sambil tersenyum. Ya, saya sudah selesai memperbaikinya, jawab Lin Suan dengan sigap. Pil roh ungu. Orang tua itu bertanya lagi. Ya, pil roh ungu. Lin Suan mengangguk. Mendengar ini, kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi gempar. Namun, murid keluarga Sen melompat keluar dan berteriak, omong kosong, itu tidak mungkin pil jiwa ungu. Bagaimana pil itu bisa dimurnikan dalam waktu sesingkat itu? Ya, menurutku kamu pasti hanya menggertak agar bisa lolos begitu saja. Tunjukkan pada kami jika kamu memiliki kemampuan. Ya, jika kamu benar-benar bisa memperbaikinya, aku akan memakan pedang di tanganku. Aku akan memakannya juga. Saya tidak percaya dia benar-benar bisa menyempurnakan pil roh ungu. Para murid keluarga Sen berteriak. 1062. Para tetua pavilion ramuan surgawi juga bersemangat. Mereka segera berkata, Teman muda Lin, kenapa kamu tidak mengeluarkannya agar kami bisa melihatnya? Lagipula kamu harus mengeluarkannya cepat atau lambat. Baiklah. Lin Suan berkata tanpa daya, Awalnya, saya ingin menunggu saudara Sen menyelesaikan pemurnian ramuannya. Jika saya mengungkapkannya di tengah jalan, saya khawatir itu akan mempengaruhi pemurnian saudara Sen. Baiklah, berhentilah mencari alasan. Saudara kita Tianyu tidak akan terpengaruh. Para murid keluarga Sen mencibir dan tidak mempercayainya. Baiklah, karena kamu ingin mati, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Lin Suan membuka telapak tangannya dan memperlihatkan botol ramuan di tangannya. Banyak mata di sini yang melihat bahwa saya tidak pernah mengganti botol ini. Artinya ramuan dalam botol ini memang baru saya haluskan. Saya harap para tetua pavilion ramuan surgawi dapat memberikan kesaksian tentang hal ini. Benar, kita bisa membuktikannya. Tidak ada yang bisa melakukan apapun di bawah hidung kita, kata para tetua sambil menepuk dada mereka. Teman muda Lin, cepat buka dan mari kita lihat. Lin Suan menganggup dan tidak ragu-ragu. Dia membuka botol ramuan dan menuangkan ramuan ungu muda. Lalu, dia melambaikan tangannya dan membiarkannya melayang di udara. Pada saat ini, semua orang membuka mata lebar-lebar dan menjulurkan leher untuk melihat ke langit. Saat berikutnya, mereka mengeluarkan gelombang seruan. Ramuan spiritual ungu, itu benar-benar ramuan spiritual ungu. Apa? Bagaimana ini mungkin? Ya Tuhan, dia menyempurnakan ramuan spiritual ungu dalam waktu setengah hari. Dia pasti seorang jenius alkimia yang luar biasa. Kakak Lin, kamu adalah idol aku mulai sekarang. Banyak orang berdiskusi dengan penuh semangat, ekspresi mereka sangat bersemangat. Para tetua pavilion ramuan surgawi juga terkejut. Mereka membuka mata lebar-lebar dan memandang ke langit. Benar, pola ramuan dan wawangian ramuan ini. Ini pastinya adalah ramuan spiritual ungu. Pemuda ini memiliki masa depan cerah di depannya. Itu benar, dia baru berusia sekitar 20 tahun, dan dia sudah memiliki kekuatan yang menantang surga. Aku khawatir dia akan berhasil menjadi alkemis kelas 8 di masa depan. Para tetua pavilion ramuan surgawi menggelengkan kepala dan ekspresi mereka dipenuhi rasa iri dan takjub. Namun, para murid keluarga Sen tercengang. Mereka semua tercengang dan panik. Wajah para murid istana burung ilahi juga suram. Mereka tidak menyangka bahwa Lin Suan benar-benar mampu menyempurnakan pil roh ungu. Ini jelas bukan kabar baik bagi mereka. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Mimpi? Aku pasti sedang bermimpi. Pemuda muram dari keluarga Sen melompat tak percaya. Itu palsu. Aku tidak percaya. Itu pasti palsu. Murid keluarga Sen masih ingin berdalih. Pada saat ini, Wang Li maju selangkah dan dengan dingin berteriak, berhentilah berdalih. Siapa yang mengatakan dia ingin memakan pedang berharga itu saat itu juga? Keluar dan makanlah. Iya-iya, saya mendengar bahwa ada orang yang ingin memakan pedang berharga saat itu juga. Di mana mereka? Biarku lihat. Kerumunan di sekitarnya juga mulai mencemoh. Kalian semua adalah murid istana raja. Karena dia bilang dia akan memakan pedangnya saat itu juga, maka ayo kita memakannya saat itu juga. Jangan berpikir untuk melarikan diri. Jika tidak, kamu akan kehilangan wajah istana raja. Mendengar ini, para prajurit di sekitarnya sangat bersemangat. Mereka semua memandang murid keluarga Sen dengan penuh harap. Wajah murid keluarga Sen itu gelap dan suram. Matanya penuh keputus asaan. Sebelumnya, mereka yakin bahwa Lin Suan tidak akan bisa memperbaikinya, jadi mereka berani mengatakan kata-kata sebesar itu. Namun kini, dia sebenarnya telah menyempurnakannya dan meminta mereka memenuhi janji sebelumnya. Hal ini membuat mereka bahkan ingin mati. Kita harus tahu bahwa semua senjata itu adalah harta karun tingkat spiritual. Itu sangat sulit. Bagaimana mereka bisa dimakan? Mereka takut bahkan tidak bisa menggigitnya. Sekelompok orang memiliki wajah panjang dan ekspresi jelek. Kelompok anggota keluarga Sen memiliki wajah yang panjang, dan ekspresi mereka sangat jelek. Pada saat ini, Sen Yulong juga berdiri dan berteriak dengan dingin. Nak, jangan melangkah terlalu jauh. Jangan lupa bahwa kita berasal dari Istana Raja. Justru karena Anda berasal dari Istana Raja, maka saya harus mendesak Anda untuk memenuhi janji Anda. Jika tidak, Anda akan kehilangan muka di Istana Raja. Itu akan sangat buruk. Lin Suan juga mencibir dan berkata, Saya tahu bahwa kalian dari Istana Raja paling menghargai reputasi Anda. Jadi, Anda harus memakannya. Mendengar ini, Sen Yulong sangat marah hingga dia muntah darah. Para murid keluarga Sen juga sangat marah hingga mereka gemetar. Saat ini, mereka bahkan merasa ingin melarikan diri. Ketika penonton di sekitar melihat pemandangan ini, mereka semua sangat bersemangat. Seolah-olah mereka disuntik darah ayam. Ini terlalu mengejutkan dan mengasihkan. Kita harus tahu bahwa pihak lain adalah murid Istana Raja. Mereka tinggi dan perkasa, dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Tapi sekarang, Lin Suan langsung memecahkan legenda ini dan membuat murid-murid Istana Raja menderita. Apalagi mereka mengalami kerugian dan tidak bisa melawan sama sekali. Sekarang, melihat wajah para murid keluarga Sen yang menahan darah, kerumunan orang tidak bisa menahan tawa. Makanlah, jika kamu tidak memakannya, kamu akan kehilangan muka di depan keluarga Raja. Lin Suan berkata, maka kamu akan dihukum ketika kamu kembali ke keluargamu. Jadi, aku mengatakan ini demi kebaikanmu sendiri. Cepat makan di tempat. Makan kakekmu. Sen Yulong ingin muntah darah. Demi kebaikan kita sendiri, jika kita memakannya, kita benar-benar akan kehilangan muka bagi keluarga Raja. Jadi, kali ini, kita tidak bisa memakannya meski kita dipukuli sampai mati. Melihat murid keluarga Sen menundukan kepala dan menolak mengakui kesalahan mereka, Lin Suan menghela nafas. Sayangnya, dunia sedang merosot dari hari ke hari. Saya tidak menyangka bahwa para pemimpin tertinggi di benua ini tidak akan menepati janji mereka. Tampaknya dunia ini benar-benar menyedihkan. Iya, keluarga Raja yang hebat, mereka bahkan tidak bisa menepati janjinya. Wang Li juga membenci mereka. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka pun tertawa. Wajah para murid istana Burung Ilahi juga menjadi gelap. Mereka tidak ingin tinggal lebih lama lagi, jadi mereka diam-diam melarikan diri dengan cepat. Tidak ada cara lain, itu terlalu memalukan. Jika mereka tinggal lebih lama lagi, mereka mungkin akan ditertawakan sampai mati. Hei, burung berkepala tiga, kenapa kamu pergi? Apakah Anda tidak menunggu hasilnya? Lin Xuan memandang para murid yang melarikan diri dan berteriak keras. Mendengar suara ini, para murid istana Burung Ilahi menjadi kaku dan hampir terjatuh. Kemudian, orang-orang itu mempercepat dan meninggalkan halaman dengan cepat tanpa menoleh ke belakang. Melihat pemandangan ini, penonton tercengang. Sial, itu terlalu sulit dipercaya. Hanya dengan beberapa kata, dia menakuti para murid dari sekte menengah kelas enam. Pemandangan seperti ini mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, Lin Xuan memandang keluarga Shen sambil tersenyum lagi. Hei, semua sekutumu telah melarikan diri. Sepertinya mereka tidak percaya padamu. Mendengar kata-kata Lin Xuan dan penghinaan dari orang banyak, para murid keluarga Shen tidak tahan lagi. Mereka menundukkan kepala satu persatu dan berharap bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Pemuda Murung itu bahkan lebih tak tertahankan lagi. Seluruh tubuhnya gemetar dan wajahnya sangat merah. Kemudian, dia akhirnya tidak tahan dan mengeluarkan seteguk darah. Hei, dia memuntahkan darah, dia memuntahkan darah. Murid keluarga Shen salah. Melihat pemandangan ini, Wang Li berteriak keras. Mendengar ini, pemuda Muram itu gemetar karena marah dan mengeluarkan seteguk darah lagi. Dia akan menjadi gila. Namun, seteguk darah ini kebetulan disemprotkan ke wajah Shen Tianyu. 1063. Pemuda Muram itu tercengang. Murid keluarga Shen lainnya juga tercengang. Mereka tidak menyangka hal ini akan terjadi. Kerumunan juga tercengang. Mereka semua menoleh dan memandang Shen Tianyu. Wajah Shen Tianyu berlumuran darah dan kondisi alkimianya diganggu secara paksa. Dia membuka matanya dengan marah dan ekspresinya sangat buruk. Saat berikutnya, Nanming Ignis Kaldron di depannya tiba-tiba bergetar. Kemudian, seolah-olah meledak, suara pelan terdengar dari Kuali. Semua orang berseru saat melihat ini. Mereka tahu bahwa ini berarti alkimia telah gagal. Wajah Shen Tianyu menjadi ganas ketika dia mendengar ledakan dan melihat ramuan itu berubah menjadi abu. Dia menyeka darah dari wajahnya. Matanya yang dingin bagaikan kilat saat dia dengan cepat mengamati kerumunan. Siapa yang berani mengganggu alkimiaku? Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Suaranya penuh dengan niat membunuh. Karena ini adalah kompetisi yang ditonton semua orang, dan karena statusnya yang terhormat, dia berpikir tidak ada yang berani mengganggu alkimianya. Oleh karena itu, dia tidak mengambil tindakan perlindungan apapun. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan terganggu pada bagian paling kritis dari alkimianya, dan dia akan langsung gagal. Dia tidak bisa menerima ini. Bagaimanapun, dia berada di tengah-tengah kompetisi. Dan itu adalah kompetisi dengan pertaruhan. Seketika, dia memikirkan Lin Suan. Hanya Lin Suan yang berani macam-macam dengannya. Namun, saat berikutnya, dia melihat Lin Suan berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jangan lihat aku. Aku tidak main-main denganmu. Ini adalah perbuatan putra keluarga Sen. Lalu, dia menunjuk ke samping. Murid keluarga, wajah Sen Tianyu sangat galak. Dia tidak mempercayainya, tapi dia masih melihat ke bawah sadar. Lalu, tubuhnya menegang. Seolah-olah kilat menyambar pikirannya. Dia benar-benar tercengang. Itu karena dia melihat mulut pemuda murung itu penuh dengan darah. Dia menatap kosong ke depannya. Tak perlu dikatakan lagi, setegup darah itu pasti berasal dari dia. Berengsek. Sen Tianyu mengertakan gigi. Dia tidak menyangka bahwa orang yang mengganggu alkimianya berasal dari keluarganya sendiri. Wajahnya garang. Dengan niat membunuh yang dingin, dia dengan cepat berjalan menuju pemuda murung itu. Saudara Tianyu. Melihat Sen Tianyu berjalan mendekat, pemuda muram itu gemetar ketakutan dan hampir menangis. Ah, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Itu semua salah bocah itu. Ini semua salahnya. Pemuda muram itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi Sen Tianyu berteriak, sampah yang tidak berguna, minggir. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dan menamparkan wajah pemuda muram itu, membuatnya terbang. Tiba-tiba, tubuh pemuda murung itu terbang ke udara. Dia berputar beberapa kali di udara sebelum dikirim terbang. Separuh wajahnya bengkak parah seperti kepala babi. Semua giginya patah dan berserakan di tanah. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Enyahlah, aku tidak ingin melihatmu lagi. Suara Sen Tianyu dingin. Jika bukan karena muridnya sendiri, dia pasti sudah membunuh Yefutian. Wajah pemuda muram itu berkerut kesakitan, tapi dia tidak berani pergi. Dia hanya bisa berbaring di tanah dan gemetar. Ai yaya, saling membunuh, pemandangan yang menjijikan. Lin Suan menghela nafas. Orang-orang di sekitar mereka berusaha keras menahan tawa dan terus menggelengkan kepala. Mereka tahu bahwa keluarga Sen telah dikalahkan sepenuhnya hari ini. Mendengar suara Lin Suan, Sen Tianyu tiba-tiba berbalik. Mata dinginnya seperti pisau tajam saat dia menatap Lin Suan. Jangan terlalu sombong. Aku hanya diinterupsi secara paksa. Dalam keadaan normal, aku tidak akan. Di tengah kata-katanya, dia tiba-tiba berhenti. Kemudian, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan dia sangat terkejut. Tidak mungkin, kenapa kamu masih berdiri? Di mana tripod alkimia kamu? Tripod alkimia, aku menyimpannya sejak lama. Apakah menurutmu ia lambat seperti siput sepertimu? Selesai menyempurnakan. Mustahil. Sen Tianyu dengan cepat menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tidak percaya. Lalu, dia mencibir, apa? Apakah kamu menyempurnakan ramuan kelas 6? Obat mujarab kelas 6? Mendengar ini, orang-orang di sekitar mereka memasang ekspresi aneh. Lin Suan juga mencibir. Menurutku lebih baik keluargamu sendiri yang memberitahumu jawabannya. Melihat ekspresi aneh orang-orang di sekitarnya, Sen Tianyu punya firasat buruk. Namun, dia menahannya dan menoleh untuk melihat murid keluarga Sen. Katakan padaku, apa yang terjadi? Namun, murid keluarga Sen tampak pucat dan tidak berani menjawab. Yulong, katakan padaku, apa yang terjadi? Ramuan macam apa yang disempurnakan orang itu? Ketika Sen Tianyu melihat murid keluarga Sen tidak berani menjawab, dia hanya bisa melihat ke arah Sen Yulong. Wajah Sen Yulong juga muram. Namun, dia masih berkata dengan suara rendah, orang itu menyempurnakan ramuan roh ungu. Apa? Ramuan roh ungu? Sen Tianyu tercengang. Tiga kata ini seperti sambaran petir yang tiba-tiba membuatnya bisu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Suan benar-benar bisa menyempurnakan ramuan roh ungu. Awalnya, menurut pendapatnya, kekuatan Lin Suan tidak cukup baik dan dia hanyalah seorang penipu ulung. Mustahil baginya untuk menyempurnakan ramuan kelas tujuh. Namun, kini dia telah menyempurnakannya. Tentu saja, saudara Suan kita menghabiskan setengah hari untuk menyempurnakan ramuan roh ungu. Kali ini, Wang Li yang berada di sebelahnya juga berkata dengan bangga. Setengah hari. Mendengar ini, murid Sen Tianyu menyusut dan dia terkejut lagi. Dia sangat curiga. Namun, ketika dia melihat ekspresi murid keluarga Sen di depannya, hatinya tenggelam. Dengan kata lain, semua yang dikatakan Sen Tianyu adalah benar. Dalam setengah hari, Sen Tianyu telah menyempurnakan ramuan roh ungu yang berharga. Namun, dia telah merusak ramuan itu. Perbedaan di antara keduanya bisa dikatakan terlihat jelas secara sekilas. Ketika dia memikirkan hal ini, api kecemburuan muncul di hatinya dan seluruh dirinya menjadi sedikit kacau. Kita harus tahu bahwa dia adalah putra Tuhan yang bangga dan seorang jenius alkimia. Dia sangat berbakat. Dia telah menjadi alkemis kelas tujuh di usia muda dan telah diasuh dengan baik oleh keluarganya. Tujuannya adalah menjadi alkemis kelas delapan seumur hidupnya. Bisa dibilang dia tidak pernah menganggap serius siapapun, apalagi generasi yang sama. Namun sekarang, seorang pemuda yang bahkan lebih muda darinya justru mengalahkannya dalam alkimia. Dia tidak dapat menerima hal ini. Pada saat ini, hati Sen Tianyu menjadi gila. Dia melihat ekspresi aneh orang-orang di sekitarnya. Hatinya terasa berat dan dia merasa ingin mati. Dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Namun, saat dia berbalik, suara Lin Xuan dengan lembut melayang dari belakang. Kataku, kamu sepertinya melupakan sesuatu. Di mana taruhannya? Ya, dua ramuan spiritual berumur 6.000 tahun dan tiga ramuan spiritual berumur 5.000 tahun. Kamu seharusnya tidak lupa, kan? Wang Li mengingatkannya. Mendengar ini, tubuh Sen Tianyu gemetar dan dia hampir terjatuh. Ramuan spiritual itu adalah harta karunnya. Bagaimana dia sanggup berpisah dengan mereka? Namun, dia sudah mengucapkan kata-kata ini. Tidak mungkin dia bisa menyangkalnya. Apalagi di hadapan banyak orang, dia tak berani menyangkalnya. Ini karena ketika saatnya tiba, bukan hanya dia yang akan merasa malu, tetapi seluruh keluarga Sen juga akan merasa malu. Oleh karena itu, dia hanya bisa menelan kehilangan ini dalam diam. 1064 Sambil mendengus keras, Sen Tianyu dengan enggan mengeluarkan 2 jamu spiritual berusia 6.000 tahun dan 3 jamu spiritual berusia 5.000 tahun dari cincin penyimpanannya. Kemudian, dia melemparkannya ke belakang. Lin Suan, di sisi lain, melambaikan tangannya. Seketika, aliran udara melonjak dan membentuk hembusan angin lembut yang sepenuhnya menangkap 5 batang tanaman spiritual. Itu benar-benar herbal spiritual tingkat tertinggi. Lin Suan menghela nafas. Terima kasih. Ingatlah untuk mencariku ketika kamu ingin berkompetisi. Tentu saja, kamu harus mempersiapkan taruhannya terlebih dahulu. Mendengar ini, kepala Sen Tianyu hampir meledak. Dia menekan amarah di dalam hatinya, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menghilang seketika. Hei, kenapa kamu masih di sini? Apakah Anda ingin terus tinggal dan memakan senjata? Lin Suan berbalik dan melihat murid keluarga Sen yang masih di sana. Mendengar ini, para murid keluarga Sen gemetar dan segera pergi seperti anjing liar. Melihat ini, orang-orang di sekitarnya mengeluarkan seruan yang menggemparkan. Itu terlalu mengejutkan. Seorang pemuda telah mengalahkan semua murid istana raja. Itu terlalu mengejutkan. Apalagi yang membuat penonton semakin heboh adalah mereka telah melihat sendiri proses luar biasa ini. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Lin Suan juga sangat senang. Dia melihat jamu spiritual tingkat tertinggi di tangannya dan merasa sangat gembira. Ramuan spiritual ini sangat berharga dan cukup untuk menutupi kekurangannya. Dia harus mengakui bahwa Sen Tianyu benar-benar dewa keberuntungan. Kemudian, Lin Suan menyingkirkan ramuan spiritual tingkat tertinggi dan meninggalkan pavilion ramuan surgawi bersama Wang Li dan yang lainnya. Namun, tidak lama setelah dia pergi, berita tersebut menyebar dan langsung menyebar ke seluruh kota Windi. Ketika orang-orang di luar mendengar berita itu, mereka terkejut. Apakah tamu? Pada akhirnya, Lin Suan memenangkan kompetisi, dan Sen Tianyu membuat obat mujarab meledak. Ya Tuhan, ini sulit dipercaya. Ketika orang banyak mendengar berita itu, mereka terkejut. Pada saat yang sama, mereka lebih mengagumi Lin Suan. Dalam waktu singkat, reputasi Lin Suan telah mencapai puncaknya di kota Windsi King, dan tidak ada yang bisa melampauinya. Lin Suan juga mengucapkan selamat tinggal pada kota Windi untuk sementara waktu dan kembali ke Universitas Sen Mu untuk mempersiapkan wilayah rahasia yang akan datang. Lin Suan baru saja kembali ke Universitas Sen Mu ketika seorang diaken dari perguruan tinggi mengirimi Lin Suan beberapa informasi tentang alam mistik. Setelah Lin Suan melihatnya, dia memiliki pemahaman umum tentang alam mistik ini. Alam rahasia ini disebut alam rahasia langit terpencil. Itu adalah alam rahasia yang diturunkan oleh Liu yang di zaman kuno. Karena merupakan ruang mandiri dan hanya dibuka setiap seratus tahun sekali, tidak terpengaruh oleh dunia luar. Sejumlah besar kekayaan alam tumbuh di dalamnya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah tempat yang dirindukan oleh banyak seniman bela diri. Namun, ada juga risiko yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Tentu saja, itu adalah batasan dan formasi yang telah diturunkan sejak zaman kuno. Kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan kehancuran baik jiwa maupun raga. Tapi secara keseluruhan, itu masih merupakan dunia rahasia yang sangat menggoda. Pada saat yang sama, Lin Suan juga menemukan bahwa pembukaan alam rahasia langit terpencil kali ini sangat aneh. Itu 20 tahun lebih awal dari sebelumnya. Dengan kata lain, beberapa perubahan tak terduga mungkin terjadi di dalam. Selain itu, orang-orang dari kekuatan besar tidak dapat menjelajahinya secara paksa karena alam rahasia langit terpencil memiliki batasan khusus dalam budidaya. Itu hanya mengizinkan seniman bela diri di bawah alam surga ke-6 untuk masuk. Oleh karena itu, beberapa tetua yang kuat dari kekuatan yang kuat tidak dapat masuk sama sekali. Selain itu, menurut informasi, pasukan tingkat penantang dapat mengirim 100 orang, dan sekte tingkat ke-6 dapat mengirim 50 orang. Sekte tingkat ke-5 lainnya dan beberapa klan masing-masing hanya dapat mengirim 10 orang. Di antara orang-orang ini, sebagian besar akan dikirim ke generasi muda. Hanya sebagian kecil saja yang akan diwariskan kepada generasi tua. Tentu saja, distribusi usia pastinya berbeda untuk setiap kekuatan dan sekte. Selain itu, menurut informasi yang dikumpulkan Lin Suan setelah kembali beberapa hari ini, bahkan jika hanya ada 100 orang, tidak semua ahli di papan peringkat yang mulia mistik bersedia untuk masuk. Bagaimanapun, di dalam sangat berbahaya, dan kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan kematian. Sebaliknya, para seniman bela diri yang tidak berada di papan peringkat sangat bersemangat dan ingin mencobanya. Meski begitu, tidak semua orang bisa masuk. Mereka harus lulus penilaian ketat perguruan tinggi sebelum bisa masuk. Namun, Lin Suan tidak perlu mengambil bagian dalam penilaian. Dia hanya perlu mempersiapkan diri dengan sabar dan menunggu alam rahasia langit terpencil terbuka. Segera, berita tentang alam rahasia langit terpencil menyebar. Semua murid Universitas Senmu mengetahui hal itu. Seketika, seluruh Universitas Senmu menjadi hidup. Sejak konferensi pembantaian iblis, Universitas Senmu telah lama damai. Tidak ada yang menyangka akan meledak lagi. Mau bagaimana lagi karena alam rahasia langit terpencil lebih menarik daripada konferensi pembantaian iblis. Ada harta karun surgawi yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, dan bahkan beberapa jamur roh dan seni bela diri yang telah punah telah hilang. Dapat dikatakan bahwa itu adalah harta karun yang menunggu untuk dieksploitasi semua orang. Namun, bahaya di sana juga besar. Itu beberapa kali lebih berbahaya daripada konferensi pembantaian iblis. Oleh karena itu, setiap murid mendiskusikan apakah akan memasuki alam rahasia langit terpencil atau tidak. Pada saat yang sama, pihak kampus juga mengadakan acara pendaftaran. Bagaimanapun, ini adalah peristiwa besar. Tidak semua orang bisa masuk jika mereka mau. Itu harus diputuskan melalui kompetisi. Meskipun alam rahasia langit terpencil berbahaya, masih banyak rumah yang terdaftar. Itu karena ini adalah peluang bagi mereka. Itu adalah kesempatan untuk menjadi seekor naga dalam semalam. Faktanya, bukan hanya Senmucho Lege yang melakukan hal tersebut. Kekuatan besar lainnya juga melakukan hal yang sama. Mereka dengan cepat memilih murid yang cocok. Masa pendaftaran hanya satu hari. Oleh karena itu, Senmucho Lege sangat ramai sekarang. Murid-murid yang berada di pengasingan atau di luar bergegas kembali untuk berpartisipasi. Beberapa generasi tua juga ingin mencobanya. Di antara mereka, Lin Xuan langsung dibebaskan dari ujian. Di saat yang sama, Dugu Altian dan Li Yunfei mendapat perlakuan yang sama. Mau bagaimana lagi? Ketiganya sangat kuat. Mereka adalah generasi muda terbaik di kampus. Oleh karena itu, mereka tidak perlu mengikuti kompetisi. Selain itu, ada satu orang lagi yang dikecualikan dari kompetisi. Itu adalah Murong King Cheng. Namun, dia tidak menggunakan kuota Senmucho Lege. Sebaliknya, dia menggunakan kuota keluarga Murong. Murong King Cheng sudah memberitahu Lin Xuan tentang hal ini sebelum dia pergi. Oleh karena itu, Lin Xuan tidak terkejut. Bagaimanapun juga, alam rahasia langit terpencil sangat berbahaya. Keluarga Murong mungkin berharap Murong King Cheng akan tinggal bersama murid-murid mereka. Hal ini akan sangat meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Adapun kompetisinya, Lin Xuan tidak memperhatikannya. Itu karena kekuatannya masih berada di puncak generasi muda di kampus. Hanya Dugu Altian dan Li Yunfei yang bisa menjadi lawannya. Yang lainnya tidak memenuhi syarat sama sekali. Karena itu, dia tidak terlalu memperhatikannya. Yang sebenarnya dia khawatirkan adalah murid dari klan lain. Misalnya keluarga Sen dan keluarga Murong. Murid inti keluarga raja tidak lebih lemah dari 10 besar di kampus. Mereka adalah musuh sebenarnya. Oleh karena itu, dia mengasingkan diri hari ini untuk bersiap. 1065 Kultifasinya terus meningkat, dan dia dapat dianggap sebagai eksistensi yang sangat kuat di antara yang mulia tingkat keempat. Selanjutnya, dia telah mengkonsum sipil roh ungu, yang telah menyempurnakan roh bela diri terate es dan roh pedang naga besar. Konsepnya yang lain juga telah mencapai kesempurnaan, dan dia hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mengubahnya menjadi jiwa bela diri sejati. Adapun warisan pedang darah, sekarang tertahan di level keempat karena membutuhkan pertarungan yang kuat untuk naik level. Dia telah mengembangkan dua teknik budidaya tingkat bumi lainnya ke tahap kesuksesan kecil. Kultifasinya saat ini tidak cukup untuk mencapai tahap kesuksesan besar. Sepertinya meningkatkan kultifasi saya adalah cara yang harus dilakukan. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Dalam beberapa hari terakhir, dia tidak mengasingkan diri, tetapi benar-benar santai. Di saat yang sama, dia juga menerima kabar bahwa Akademi telah membuat daftar pertukaran. Ini berarti para pejuang dapat menggunakan benda-benda di alam rahasia langit terpencil untuk menukarkan benda-benda di Istana Roh Sejati. Tentu saja nilainya harus sama. Segera, Lin Suan menjadi tertarik. Dia ingat bahwa dia masih berhutang sebagian darah naga pada naga merah. Ayo kita lihat. Lin Suan tergoda dan bersiap untuk melihat apa yang disebut daftar pertukaran. Ada banyak item di daftar pertukaran, yang berarti ada banyak harta karun di alam rahasia langit terpencil. Kalau tidak, tidak akan ada banyak item dalam daftar. Lin Suan bahkan melihat pertukaran seni bela diri tingkat bumi, yang sangat mengejutkannya. Kita harus tahu bahwa seni bela diri tingkat bumi adalah seni bela diri terbaik di benua ini, dan sekarang, Universitas Senmu benar-benar menukarnya. Bisa dibayangkan betapa berharganya barang-barang itu. Dia mengalihkan pandangannya ke seluruh daftar dan dengan cepat mencarinya. Lalu, dia menyipitkan matanya. Karena di urutan teratas daftar, ada item penukaran, yaitu darah naga. Setetes darah naga bernilai 7 hingga 8 juta poin nilai spiritual di Istana Jiwa Sejati. Harga ini sangat tinggi. Lin Suan telah berada di akademi begitu lama, tapi dia hanya memiliki sejuta poin nilai spiritual. Jika dia ingin mengumpulkan 7 hingga 8 juta poin nilai spiritual, dia harus bekerja keras selama 2 hingga 3 tahun tanpa menukar apapun. Ini akan menghabiskan terlalu banyak waktu baginya, dan itu tidak ada gunanya sama sekali. Tapi sekarang, ada daftar pertukaran. Dengan kata lain, selama dia mendapatkan item yang sesuai di alam rahasia langit terpencil, dia bisa menukarnya dengan setetes darah naga. Bulu langit gelap. Lin Suan bergumam sambil menatap langit-langit. Ini adalah barang yang telah ditukar dengan darah naga. Darah naga, naga merah juga bersemangat. Dia sudah lama menunggu hari ini. Namun, dia segera mengungkapkan ekspresi mencurigakan. Ada apa? Apa ada yang salah dengan darah naganya? Lin Suan bertanya. Tidak. Lihat item penukaran itu. Naga merah sangat bersemangat. Bulu surgawi netherworld? Mungkinkah itu bulu burung surgawi netherworld? Burung nether surgawi. Lin Suan tertegun, dan kemudian jantungnya bergetar hebat. Apa kamu yakin? Semacam itu. Kalau tidak, aku tidak bisa memikirkan bulu burung apapun yang bisa ditukar dengan darah naga. Jawab naga merah. Mendesis. Lin Suan menghirup udara dingin ketika mendengar itu. Lalu, matanya berbinar. Salah satu tujuannya datang ke alam darah adalah untuk menemukan burung nether surgawi. Saat itu, Lin Suan telah memperoleh peta tidak lengkap yang mencatat informasi tentang heavenly netherworld. Itu sebabnya Lin Suan datang ke alam darah. Namun, petanya tidak lengkap, jadi Lin Suan belum membuat kemajuan apapun. Dia tidak menyangka akan menerima informasi tentang heavenly netherworld. Alam rahasia surgawi netherworld. Mungkinkah alam rahasia ini ada hubungannya dengan burung nether surgawi? Kelopak mata Lin Suan bergerak-gerak. Sepertinya begitu, naga merah juga terkejut. Saya bertanya-tanya mengapa saya tidak dapat menemukannya. Itu adalah dunia rahasia tersendiri. Mereka berdua terlalu bersemangat karena heavenly netherworld adalah binatang iblis di daftar surga. Itu sangat berguna bagi mereka berdua. Naga merah membutuhkan darah dan inti iblis lawannya untuk memulihkan kekuatannya. Adapun Lin Suan, dia ingin berurusan dengan api untuk membentuk jiwa bela diri apinya. Awalnya, dia hanya ingin masuk dan mendapatkan harta karun. Dia tidak menyangka akan menemukan hal seperti ini. Lin Suan sangat bersemangat. Dia harus mendapatkan api surgawi netherworld. Dia memiliki peta di tangannya. Mungkin itu akan bermanfaat. Setelah mencatat nama ini dalam hati, Lin Suan meninggalkan Dewan Pertukaran. Murid-murid lainnya juga menatap daftar itu dengan penuh semangat dan terus berdiskusi. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu adalah hari di mana alam rahasia surgawi netherworld akan terbuka. Perguruan tinggi juga mengumpulkan semua murid yang telah memperoleh hak untuk memasuki alam rahasia surgawi netherworld. Totalnya ada 100 orang. 70 di antaranya adalah murid muda dan 30 lainnya adalah seniman bela diri tua. Orang-orang ini berdiri di atas platform susunan kuno yang sangat besar, menunggu dengan tenang. Lin Suan secara alami ada di antara mereka. Matanya berkedip saat dia mengamati sekeliling. Terakhir, ia melihat sosok generasi tua. Tokoh-tokoh generasi tua ini sangat berkuasa dan jauh melampaui generasi muda. Kebanyakan dari mereka berada di surga ke-6 dari alam supremasi. Lin Suan bahkan melihat satu atau dua ahli alam supremasi surga ke-7. Segera, dia menjadi bingung. Menurut informasi yang dia terima, surga ke-7 dari alam supremasi tidak bisa masuk. Tapi sekarang, ada alam supremasi surga ke-7 yang berdiri di sini. Ini sungguh aneh. Namun, Naga Merah berkata melalui telepati, tidak ada yang perlu membuat penasaran. Universitas Senmu mungkin memiliki metode khusus untuk membiarkan surga ke-7 dari alam supremasi masuk. Tapi melihat jumlah orangnya, cara masuknya pasti cukup mahal. Jadi begitu. Mendengar penjelasan Naga Merah, Lin Suan mengerti. Namun kemudian, dia menjadi berhati-hati. Karena Universitas Senmu memiliki metode seperti itu, pasukan tingkat raja lainnya seharusnya juga memiliki metode yang sama. Jika mereka juga tertarik pada burung surgawi Neterward, situasinya akan merepotkan. Tampaknya alam rahasia surgawi Neterward memang sangat berbahaya. Dia harus berhati-hati. Semua orang berdiri di platform susunan dan menunggu dengan tenang. Lin Suan juga berdiri di depan dengan tangan di belakang punggung dan menatap ke langit. Beberapa tetua di dekatnya juga saling berbisik. Pada saat yang sama, di sisi lain benua Tianwu, di sebuah gunung besar. Beberapa sosok melayang di awan seperti makhluk abadi. Mereka tampak sangat melamun. Di gunung, ada tanda aneh yang berkedip. Itu seperti besi solder merah bersinar dengan cahaya aneh. Tak hanya itu, lima gunung lain di sekitarnya juga ikut bersinar. Mereka terhubung bersama dan membentuk susunan cahaya yang sangat besar. Enam gunung besar menembus awan. Tanda pada mereka menjadi semakin terang, membentuk sinar cahaya yang terjalin dalam kehampaan. Akhirnya, mereka membentuk barisan besar. Pemandangan ini berlangsung lama sebelum berangsur-angsur stabil. Pada saat ini, sepasang mata terbuka di kehampaan. Tatapan tanpa ampun menembus langit. Yang menyertainya adalah aura yang menakutkan. Kemudian, sebuah suara agung terdengar. Alam rahasia surgawi Neterward akhirnya terbuka. Suara ini rendah dan membawa aura yang menakutkan. Bahkan kekosongan pun tidak dapat menahannya. Hati para murid di kejauhan bergetar. Sencong, mari kita mulai denganmu. Suara agung itu terdengar lagi. Jika seseorang ada di sini, mereka pasti akan berseru kaget. Itu karena orang-orang ini berasal dari keluarga Sen. Mendengar suara agung itu, seorang pria parubaya menginjak kehampaan dan berjalan perlahan. Dia melihat susunan cahaya di depannya dengan tatapan membara. 1066. Ratusan murid di belakang gemetar saat melihat sosok agung itu. Ada ketakutan dan rasa hormat di mata mereka. Paman Sencong, lakukanlah. Banyak murid di belakang mengepalkan tangan mereka. Sencong menenangkan dirinya dan menatap mata surga di langit. Lalu, dia berkata dengan hormat, leluhur, saya masuk. Oke. Suara yang dalam terdengar di langit dengan kekuatan seorang raja. Kemudian, Sencong keluar dengan ekspresi dingin. Saat dia melangkah ke platform lampu merah tua, seluruh kehampaan mulai bergetar. Formasi cahaya besar di langit juga berguncang dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana. Kultivasi Sencong telah meningkat lagi. Supremasi surga ketujuh yang biasa tidak bisa menimbulkan keributan seperti itu. Ya, formasi teleportasi tidak tahan lagi. Namun, jika dia bisa masuk, dia pasti akan mendapat peluang besar. Jangan khawatir, pasukan lain tidak akan berani mencoba, tapi keluarga Sen pasti bisa mengirimnya dengan selamat. Di atas langit, beberapa tetua sedang berdiskusi singkat sementara ratusan murid di kejauhan juga dengan gugup menyaksikan pemandangan ini. Jelas sekali, pria parubaya bernama Sencong adalah supremasi surga ketujuh. Dalam keadaan normal, mustahil baginya untuk memasuki alam misteri langit terpencil. Namun, sebagai keluarga raja, keluarga Sen secara alami memiliki metode khusus. Dalam kehampaan, formasi cahaya besar bersinar terang dan dengan cepat berkomunikasi dengan dunia. Sebuah lorong besar muncul di kehampaan. Namun, jalur tersebut sangat tidak stabil dan sepertinya menunjukkan tanda-tanda kerusakan kapan saja. Itu adalah jalan menuju alam misteri langit terpencil. Namun, itu hanya mengizinkan seniman bela diri di bawah supremasi surga ke-6 untuk masuk. Di atas level ini, jalur tersebut akan menjadi sangat tidak stabil. Jika seorang seniman bela diri yang kuat mencoba memaksa masuk, dia mungkin akan terkoyak oleh kekuatan ruang yang sangat tidak stabil. Sekarang, pria parubaya bernama Sencong akan mengalami hal itu. Di bawah pengaruh formasi cahaya besar, tubuhnya melayang menuju lorong gelap. Kemudian, lorong itu bergetar sedikit dan membentuk retakan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah pria parubaya itu akan dilahap. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Jika seseorang diselimuti oleh kekuatan ruang yang menakutkan, ia tidak akan bisa melarikan diri. Oleh karena itu, pria parubaya itu sangat berbahaya saat ini. Ketika ratusan murid di belakang melihat ini, mereka berseru dan sangat gugup. Namun, Sencong mendengus dingin dalam kehampaan. Dia melambaikan tangannya dan aliran cahaya muncul di atas kepalanya. Itu bersinar dan menutupi tubuhnya. Fragmen Harta Karun Tingkat Bumi Melihat ini, seorang murid berseru. Fragmen Harta Karun Tingkat Bumi Ketika murid-murid di sekitarnya mendengar ini, mereka merasa iri. Meskipun itu adalah sebuah pecahan, itu lebih menakutkan dan berharga daripada Harta Karun Peringkat Setengah Bumi. Tidak heran jika pihak lain berani memasuki alam rahasia langit terpencil meskipun dia adalah yang mulia lapisan ketujuh. Ternyata dia memiliki senjata yang menakutkan seperti pecahan artefak Harta Karun Tingkat Bumi. Banyak murid satu sama lain, dan hati mereka akhirnya tenang. Benar saja, dalam kehampaan di atas, dibawah pengaruh pecahan Harta Karun Kelas Bumi, sosok Sen Cong dengan cepat melewati lorong dan menghilang. Setelah Sen Cong, beberapa seniman bela diri yang lebih tua keluar dan menggunakan metode khusus untuk memasuki alam rahasia surga terpencil. Hanya setelah generasi tua pergi barulah giliran generasi muda. Namun, dibandingkan dengan Sen Cefragmen yang lebih tua, Sen Cefragmen yang lebih muda jauh lebih aman. Karena tidak satupun dari mereka yang berada di atas surga ke-6 dari alam yang mulia, mereka tidak perlu khawatir akan terbunuh oleh kekuatan luar angkasa. Ketika keluarga Sen memasuki dunia misteri langit terpencil, keluarga murong juga sedang melakukan persiapan. Pada saat ini, sebuah terowongan gelap gulita muncul di atas keluarga murong. Itu seperti binatang besar di jurang yang membuka mulutnya. Sangat menakutkan. King Cheng, apakah kamu sudah benar-benar memikirkannya? Meskipun ada banyak harta karun di dalamnya, itu juga sangat berbahaya. Ada suatu periode waktu ketika tingkat kematian di alam misteri langit terpencil adalah 50%. Kata seorang pemuda berwajah halus. Pemuda ini sangat tampan, dia seperti anak peri dan memiliki aura dunia lain. Meskipun dia tampak seperti seorang pemuda, dia berbicara dengan sangat dewasa. Namun, tidak ada yang berani meremehkannya. Bahkan para tetua di sekitarnya memandangnya dengan hormat. Pasalnya, meski pemuda ini tampak muda, namun matanya dipenuhi perubahan hidup. Saat dia melihat sekeliling, dia memancarkan aura seperti raja. Adegan yang sangat berlawanan ini muncul pada pemuda ini pada saat yang sama, membuatnya tampak misterius. Kakek buyut, jangan khawatir. Aku sudah memikirkannya dengan matang. Selain itu, dengan harta yang kau berikan padaku, aku tidak akan berada dalam bahaya besar. Murong King Cheng tersenyum. Baiklah, karena kamu sudah memutuskan, mari kita mulai. Mendengar ini, ekspresi semua orang membeku. Lalu, mereka melihat ke depan. Di bawah terowongan yang gelap gulita, ada sosok cantik. Dia seperti peri dan tidak memiliki jejak dunia fana. Di belakangnya ada hampir seratus murid muda, semuanya menunggu dengan penuh semangat. Murong King Cheng tersenyum tipis. Seperti peri, dia terbang ke terowongan di atas. Setelah Murong King Cheng mendarat, terowongan yang masih bergetar menjadi sangat stabil. Bahkan tidak ada sedikitpun kelainan. Melihat sosok yang perlahan menghilang, semua orang takjub. Secara khusus, para tetua menganggup puas. Sepertinya garis keturunan di tubuh gadis ini telah terbangun. Jika tidak, dengan budidayanya, dia tidak akan mampu menstabilkan terowongan luar angkasa. Ya, garis keturunan akhirnya terbangun. Keluarga Murong kami mungkin akan segera memiliki sosok seperti raja lainnya. Beberapa tetua sangat bersemangat. Namun, pemuda tampan itu sedikit menggelengkan kepalanya. Perjalanan King Cheng masih panjang. Dia tidak boleh terbatas pada keluarga. Dibandingkan di sini, dunia luar lebih menarik dan memungkinkannya berkembang. Perkataan pemuda tampan itu mengejutkan para tetua. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Istana Ares, tanah suci seni bela diri. Sebuah istana besar berdiri di atas awan. Di pintu megah itu, ada pedang dewa dan pedang iblis yang terukir di sana. Keduanya berpotongan membentuk totem istana Ares. Di istana Ares, seorang lelaki tua kurus duduk di aula megah. Aura lelaki tua ini sangat dalam dan menakutkan. Seolah-olah dia bisa menghancurkan dunia hanya dengan mengangkat tangannya. Orang ini adalah wakil kepala istana dari istana Ares. Namun, terlihat jelas bahwa vaksinya masih menguasai istana Ares. Di bawah singgah sana, ada seorang pria parubaya. Dia mengenakan jubah berwarna merah darah. Matanya dipenuhi arogansi seperti tuan. Itu tidak mudah. Akhirnya, di saat-saat terakhir sebelum dibukanya alam rahasia langit terpencil, kami berhasil mengambil alih kendali. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum. Ada sedikit kegembiraan dan kegembiraan dalam suaranya. Bukan apa-apa. Meski orang itu kuat, itu bukanlah tubuh aslinya. Selama kita meluangkan waktu, kita akan bisa membuatnya menghilang suatu hari nanti. Saat itu, seluruh istana Ares akan menjadi milikku. Kata lelaki tua kurus itu dengan suara yang dalam. Ada nada tajam dalam suaranya. Namun, sepertinya segala sesuatunya tidak sempurna. Menurut berita dari Windy City, orang itu sepertinya telah muncul. 1067. Orang itu, maksudmu pemuda yang mereka tunggu? Ya, kata pria parubaya itu. Informasi ini seharusnya benar, tapi aku tidak menyangka pemuda itu ada hubungannya dengan Universitas Senu. Mereka bahkan sepertinya menghargainya. Setelah mendengarnya, tetua itu merenung sejenak, lalu berkata, bukan apa-apa. Jika memang benar orang itu, dia pasti akan memasuki alam rahasia langit terpencil kali ini. Jika saatnya tiba, kami akan mengirim seseorang untuk membunuhnya di dunia rahasia. Kalau begitu, mereka akan dikalahkan sepenuhnya. Mendengar ini, senyuman dingin muncul di wajah pria parubaya itu. Lin Suan, kan, karena kamu berani muncul, jangan salahkan kami. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena tidak ada di dunia ini. Terowongan gelap gulita juga muncul di sisi Universitas Senmu. Begitu terowongan ini muncul, pemandangan yang semula sepi langsung menjadi kacau. Kemudian, di bawah komando Dekan Suan dan para tetua lainnya, generasi tua mulai memasuki terowongan terlebih dahulu. Untungnya, Senmu colegi kuat dan memiliki fondasi yang kuat. Oleh karena itu, dua keagungan tingkat ketujuh juga memasuki terowongan dengan aman. Selanjutnya giliran generasi muda. Dugu Aotian membawa pedang panjang di punggungnya dan tinggi serta kuat. Dia berbalik untuk melihat Lin Suan dan berkata dengan suara yang dalam, Saudara Lin, saya pergi dulu. Setelah mengatakan itu, dia menghentakkan kakinya dan langsung menghilang ke dalam terowongan hitam di atas seperti kilatan pedang. Kemudian, Li Yunfei juga melirik Lin Suan, berbalik, dan melayang ke langit. Melihat kedua sosok itu, Lin Suan juga menarik napas dalam-dalam. Matanya penuh keseriusan, dia tahu sekarang gilirannya. Ketika sosok Li Yunfei juga menghilang ke dalam terowongan, Lin Suan bergerak. Dia tidak terbang dengan cepat. Sebaliknya, dia terbang perlahan menuju terowongan hitam. Namun, saat dia melangkah ke dalam terowongan hitam, terowongan yang awalnya stabil tiba-tiba sedikit bergetar. Melihat ini, semua orang tercengang. Mereka sama sekali tidak menyangka hal ini akan terjadi. Perlu diketahui bahwa hanya ketika dua keagungan tingkat ketujuh pertama memasuki terowongan, fenomena seperti itu akan terjadi. Dan sekarang, fenomena yang sama terjadi pada Lin Suan. Ini terlalu sulit dipercaya. Dalam sekejap, wajah Lin Suan berubah sangat jelek. Dia tidak mengerti mengapa terowongan hitam tiba-tiba berubah seperti ini. Kita harus tahu bahwa meskipun dia kuat, dia tidak berpikir bahwa dia bisa dibandingkan dengan seorang kultifator terhormat tingkat ketujuh. Oleh karena itu, dia tidak dapat memahaminya sama sekali. Namun, situasi saat ini tidak memungkinkan dia untuk terlalu memikirkannya. Ini karena dari getarannya, sepertinya lorong itu akan segera hancur. Melihat pemandangan ini, para murid muda di bawah sangat ketakutan. Bahkan kepala sekolah Suan dan yang lainnya memasang ekspresi muram di wajah mereka. Orang harus tahu bahwa identitas Lin Suan itu istimewa. Dia tidak mampu kehilangan dia, apalagi menghadapi bahaya di bagian ini. Jadi, tanpa ragu-ragu, kepala sekolah Suan mulai bergerak. Dia membentuk serangkaian segel tangan mistis yang terbang ke atas dalam upaya untuk mengambil kendali terowongan hitam. Namun, tampaknya hal itu tidak terlalu berpengaruh. Di sisi lain, naga merah berkata, Sial, aku lupa. Meskipun kultifasiku menurun, wilayahku memang telah melampaui alam raja. Lagi pula, begitu seseorang menjadi seorang kultifator alam raja, tingkat kehidupan dan jiwanya akan mengalami perubahan yang menantang surga, dan mereka akan sangat berbeda dari yang mulia. Oleh karena itu, meskipun budidaya naga merah telah hilang, jejak tubuh dan jiwanya benar-benar berada di alam raja. Kekuatan semacam ini tidak diperbolehkan melewati terowongan hitam. Mendengar kata-kata naga merah, wajah Lin Suan menjadi semakin tidak sedap dipandang. Apa yang bisa dia lakukan? Dia punya dua pilihan sekarang. Salah satunya adalah meninggalkan naga merah dan memasuki terowongan hitam sendirian. Namun, meskipun dia akan aman dengan cara itu, pembatasan di alam rahasia surgawi terpencil akan menjadi masalah terbesarnya. Bagaimanapun, dia telah mempelajari formasi dan batasan dari naga merah, dan dia jauh lebih unggul dari master formasi biasa. Namun, pembatasan kuno bukanlah permainan anak-anak. Mungkin akan sangat sulit baginya untuk melawan mereka dengan kekuatannya saat ini. Oleh karena itu, kecuali jika benar-benar diperlukan, dia tidak ingin meninggalkan naga merah sama sekali. Namun, jika dia tidak meninggalkan naga merah, dia akan terbunuh oleh kekuatan spasial. Dia juga tidak bisa menolak kekuatan semacam ini. Oleh karena itu, menghadapinya sekarang sepertinya jalan buntu. Nol, apakah kamu punya ide? Lin Suan tidak punya pilihan selain bertanya kepada Zero melalui transmisi suara. Nol tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, itu langsung mengaktifkan 10 ribu binatang ding dan menembakkan lingkaran hitam yang menyelimuti tubuh Lin Suan. Dengan dukungan harta karun peringkat bumi, Lin Suan benar-benar aman. Kemudian, dia dengan cepat melewati terowongan hitam dan menghilang. Melihat ini, semua orang menghela nafas lega. Itu membuatku takut setengah mati. Apa yang terjadi tadi? Mengapa sesuatu terjadi pada terowongan hitam itu? Seharusnya tidak begitu. Meskipun kekuatan Lin Suan luar biasa, itu jauh dari mampu mengancam terowongan hitam. Saya pikir pasti ada kesalahan. Bagaimanapun, fenomena tersebut telah hilang. Lin Suan dapat dianggap telah masuk dengan selamat. Para tetua merasa lega sepenuhnya. Namun, mereka tidak menyadari cahaya hitam yang ditembakkan oleh 10 ribu binatang ding. Mereka semua mengira terowongan hitam itu telah tenang dengan sendirinya. Mau bagaimana lagi, cahaya hitam memiliki warna yang mirip dengan terowongan hitam. Jika seseorang tidak melihat dengan cermat, mereka tidak akan tahu. Terlebih lagi, ketika Zero mengendalikannya, ia menggunakan metode yang relatif sederhana. Oleh karena itu, wajar jika para tetua tidak menyadarinya. Namun, Dekan Suan sedikit mengernyit. Dia baru saja melihat sekilas cahaya redup. Namun, dia hanya penasaran dan tidak terlalu memikirkannya. Lin Suan tidak mengetahui semua ini karena dia masih dipindahkan ke ruang asing. Dengan kilatan cahaya putih, tubuh Lin Suan muncul di kehampaan. Namun, dia langsung mengerutkan kening. Karena ketika kekuatan ruang angkasa menghilang, kekuatan yang sangat berat menopang tubuhnya. Seolah-olah ada gunung yang menekannya. Ini, ekspresi Lin Suan berubah drastis. Dia dengan cepat mengaktifkan seni panjang umur. Energi spiritual di tubuhnya melonjak dan membentuk kekuatan untuk melawan gravitasi. Kemudian, dia mendarat dengan selamat dan menghela nafas lega. Naga merah juga keluar dari ring penyimpanan. Ia terus mengayunkan cakar naganya karena ketakutan. F. Chuck, itu membuatku takut setengah mati. Itu sangat berbahaya. Memang benar situasi saat ini sangat berbahaya. Untungnya, Lin Suan memiliki banyak kartu truf dan akhirnya melewatinya dengan selamat. Naga merah menghela nafas lega. Kemudian, ia merasakan sekelilingnya dan terkejut. Eh, gravitasi di sini berbeda. sepertinya jauh lebih berat daripada di luar. Memang benar, ekspresi Lin Suan serius. Dia merasakan kekuatan yang beberapa kali lebih berat daripada kekuatan luar yang menekannya. Namun, tubuhnya telah dipelihara oleh banyak harta karun alam dan sangat kuat. Gravitasi ini tidak berarti apa-apa baginya. Namun, pemandangan aneh ini membuatnya sangat bingung. Itu karena dia telah memasuki banyak alam arcane. Misalnya, dunia pembantaian monster adalah alam misterius yang aneh. Namun, dunia pembantaian monster tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tempat ini. Itu karena alam misterius langit terpencil ini jauh lebih unggul dari dunia pembantaian monster dalam segala aspek. Apalagi di udara, terdapat tekanan yang berat sehingga membuat orang sulit bernapas. 1068. Udara di alam rahasia langit terpencil lebih berat dari yang dibayangkan Lin Suan. Itu juga membawa aura kuno. Mau bagaimana lagi, alam rahasia langit terpencil adalah alam rahasia yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Bisa dikatakan sangat misterius. Bahkan setelah bertahun-tahun, berbagai faksi di benua Tianwu telah mengirimkan murid elit mereka, namun mereka hanya menjelajahi 10 atau 20 persennya. Tidak mungkin menjelajahi seluruh tempat. Dengan kata lain, lebih dari 80 persen tempat di alam rahasia langit terpencil belum dijelajahi. Setelah menganalisis ini, ekspresi Lin Suan tidak terlihat bagus. Namun, dia tidak menyerah. Dia bisa saja menyerah pada harta lainnya, tapi dia harus menemukan heavenly nete bird. Jangan khawatir, Siao Suan Si. Menurut penilaian ku, burung neter surgawi pasti ada di alam rahasia ini. Kata naga merah. Namun, tugas pertama kita bukanlah menemukan heavenly nete bird, tetapi menemukan harta karun untuk meningkatkan kekuatan kita dengan cepat. Lagi pula, tidak ada yang tahu keadaan heavenly nete bird saat ini. Lin Suan mengangguk. Naga merah itu benar, tempat ini sangat berbahaya. Meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu adalah cara terbaik. Saat mereka berdua sedang berbicara, kekosongan itu bergetar sekali lagi. Satu demi satu, sosok muncul di kehampaan dan turun dengan cepat. Jelas sekali, orang-orang ini juga adalah murid dari Senmu Cholege. Namun, mereka baru saja masuk dan secara alami tertekan oleh gravitasi di sini. Satu demi satu, mereka jatuh seperti meteorit. Namun, murid-murid Universitas Senmu ini bukanlah orang biasa. Setelah panik beberapa saat, mereka menenangkan diri dan menggunakan metode mereka untuk mendarat dengan selamat. Namun, orang-orang ini tidak mendarat di tempat yang sama dengan Lin Suan. Mereka mendarat di wilayah berbeda. Jaraknya beberapa ribu meter dari Lin Suan dan ada dua gunung di antaranya. Faktanya, Lin Suan mengerti setelah memikirkannya. Lorong hitam paling banyak memungkinkan Yang Mulia Surga ke-6 untuk melewatinya. Yang Mulia di atas Surga ke-6 bisa memasuki lorong itu menggunakan metode yang cerdik, tetapi mereka tidak bisa tinggal bersama orang banyak. Sebaliknya, mereka dikirim secara acak ke Remote Sky Mystery Land. Dengan kata lain, dua yang mulia tingkat 7 dari Universitas Shenmu tidak ada di sini. Adapun Lin Suan, karena dia membawa naga merah, beberapa kelainan terjadi dan dia juga menyimpang dari lintasannya. Untungnya, Zero bertindak tepat waktu, sehingga lintasannya tidak menyimpang banyak. Pada awalnya, Lin Suan tidak akrab dengan alam rahasia langit tersembunyi, jadi dia tidak berencana untuk bertindak sendiri. Sebaliknya, dia berencana untuk tinggal bersama tim untuk jangka waktu tertentu dan membuat keputusan setelah dia memahami tempat tersebut secara menyeluruh. Dengan berkedip, Lin Suan terbang menuju tempat semua orang akan mendarat. Namun, meski dikatakan terbang, ia sebenarnya melompat karena udara di sini sangat padat, bahkan membuat seniman bela diri tidak bisa terbang. Ini tidak berarti Lin Suan tidak bisa terbang, tetapi akan menghabiskan banyak energi spiritual. Di tempat asing ini, menjaga kekuatannya adalah hal yang paling penting. Oleh karena itu, Lin Suan hanya menggunakan teknik gerakannya dan dengan cepat berlari di tanah. Di depan, para senior dan murid muda benar-benar tenang setelah mendarat. Kemudian, mereka mulai melihat sekeliling dan menghitung jumlah orangnya. Segera, mereka mengerutkan kening karena selain dua yang mulia tingkat ketujuh, mereka menyadari bahwa Lin Suan tidak bersama mereka. Hal ini sangat mengejutkan mereka. Namun, mereka segera menghela nafas lega karena mereka melihat Lin Suan terbang ke arah mereka dengan cepat. Kamu akhirnya sampai di sini. Kami pikir kamu juga dikirim secara acak. Bing Ling berkata dengan cemas di tengah kerumunan. Tidak, ada sedikit penyimpangan selama teleportasi. Untungnya jaraknya tidak terlalu jauh. Lin Suan mengangkat bahu dan kembali ke tim. Para senior juga menghela nafas lega. Kemudian, mereka melihat sekeliling dan berkata dengan suara rendah. Karena ini pertama kalinya kamu memasuki alam rahasia langit tersembunyi dan kamu belum familiar dengan tempat ini, lebih baik semua orang tetap bersama sejak awal. Setelah mendengar itu, semua orang mengangguk setuju. Memang benar, tempat ini tidak dapat diprediksi dan berbahaya. Jika semua orang tetap bersama, keselamatan mereka akan meningkat pesat. Terlebih lagi, mereka tidak tahu apa-apa tentang tempat ini. Jika mereka keluar sendirian, mereka mungkin tidak dapat menemukan apapun. Hal-hal berikut ini mudah ditangani. Dengan para senior memimpin, Lin Suan dan yang lainnya mulai berjalan di alam rahasia langit tersembunyi. Sekarang, mari konfirmasikan lokasi kita. Salah satu tetua, tetua Song berkata. Kemudian, dia mengeluarkan peta dan mulai mempelajarinya dengan semua orang. Elder Song sangat kuat dan telah mencapai alam mulia tingkat enam. Apalagi dia sudah sangat tua dan sudah dua kali ke sini sebelumnya. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang lebih mengenal alam rahasia langit tersembunyi selain dirinya. Di depannya, bahkan Dugu Aotian, Li Yunfei, dan yang lainnya tidak berani bertindak gegabuh. Penatua Song dan para senior belajar sebentar dan kemudian berkata dengan keras, jika saya tidak salah, kita harusnya berada di zona Laut Meraj. Laut Fata Morgana, kata Wen Yan, semua orang mengerutkan kening, bahkan Lin Suan tidak terlihat terlalu baik. Karena Laut Meraj sangat misterius dan dikabarkan sangat menakutkan, tidak ada seorang pun yang mau tinggal di sini. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Penatua Song berkata dengan suara rendah, menurutku kita harus cepat meninggalkan tempat ini. Semua orang menganggup dan melanjutkan perjalanan. Naga Merah tampak mencurigakan. Laut Fata Morgana, nama jelek macam apa ini? Bahkan tidak ada setetes air pun di sini. Bagaimana bisa disebut Laut Meraj? Ia mencari-cari untuk waktu yang lama tetapi tidak menemukan apapun. Itu hanya bisa mengikuti Lin Suan. Kemudian, Lin Suan dan yang lainnya berangkat di bawah pimpinan Elder Song. Namun, tidak ada yang terbang karena terbang ke sini menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual. Itu tidak sepadan. Ini adalah ujian keterampilan gerakan setiap orang. Mereka yang memiliki kemampuan gerak yang baik seperti ikan di air. Mereka bahkan bisa dengan cerdik mengurangi tekanan di udara. Keterampilan gerakan Lin Suan mungkin yang terbaik di antara mereka. Dia tidak punya pilihan. Langkah iblis ilusi makam Void miliknya adalah keterampilan gerakan tingkat bumi. Namun, dia tidak berjalan terlalu cepat. Sebaliknya, dia berjalan bersama yang lain. Namun, beberapa murid yang percaya diri dengan keterampilan gerakan mereka memilih untuk memimpin. Ledakan. Namun, Lin Suan dan yang lainnya ketika suara yang menghancurkan bumi tiba-tiba datang dari depan. Kemudian, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyala seperti awan berwarna-warni, mengejutkan sekeliling. Bersamaan dengan itu muncullah kekuatan spiritual yang sangat besar dan suara pertarungan yang sengit. Oh tidak, mereka berkelahi. Saat semua orang mendengar suaranya, ekspresi mereka berubah. Mereka semua mempercepat dan pergi membantu. Lin Suan juga mengambil langkah dan terbang seperti gumpalan asap. Tak lama kemudian, dia melihat pemandangan di depannya. Di sana, lebih dari sepuluh murid bertarung dengan sekelompok serigala iblis. Kelompok serigala setan ini sangat menakutkan. Mereka telah mencapai level Demon General. Selain itu, Demon Key mereka telah terkondensasi menjadi baju besi, membuat mereka semakin sulit untuk dihadapi. Untuk sesaat, serigala iblis dan para murid di depan mereka terkunci dalam pertempuran sengit. Ini terlalu mengejutkan. Kita harus tahu bahwa murid-murid Universitas Senmu ini semuanya adalah pejuang jenius. Di dunia luar, jenderal iblis biasa bukanlah tandingan mereka. Mereka hampir bisa membunuh mereka dalam hitungan detik. Bahkan jenderal iblis dengan level yang sama tidak akan kalah telak. Tapi sekarang, orang-orang ini tidak bisa mengalahkan kelompok serigala iblis ini. Benar-benar mengejutkan. 1069. Tampaknya gravitasi di alam rahasia langit terpencil bukanlah satu-satunya tempat yang tidak normal. Bahkan binatang iblis pun jauh lebih kuat daripada yang ada di dunia luar. Untungnya, Lin Suan memiliki lebih banyak orang di sisinya, dan ada juga pakar generasi tua. Salah satu tetua bergegas mendekat dan mendengus sambil meninju ke depan. Tinju menakutkan itu menimbulkan hembusan angin kencang dan meledakan serigala iblis. Melihat ini, semua orang menghela nafas lega. Di saat yang sama, mereka dikejutkan oleh kekuatan tempur generasi tua. Seperti yang diharapkan dari generasi tua, kekuatan tempur mereka terlalu kuat. Generasi tua lainnya juga menyerang dan membunuh lebih dari 10 serigala iblis dalam sekejap. Ketika serigala yang tersisa melihat pemandangan ini, mereka akhirnya ketakutan. Mereka dengan cepat melolong dan mencoba melarikan diri ke segala arah. Hei, serigala iblis ini adalah sisa binatang purba. Bulu dan tulangnya sangat aneh. Jika bahan ini digunakan untuk menyempurnakan senjata, itu pasti jauh lebih baik daripada yang ada di dunia luar. Beberapa generasi tua memandangi mayat serigala iblis di tanah dengan mata berbinar. Setelah mendengar ini, murid-murid di belakang juga terkejut. Seperti yang diharapkan dari alam rahasia langit terpencil, memang ada banyak harta karun. Hanya sekelompok serigala iblis yang merupakan sisa binatang purba. Tempat ini penuh dengan harta karun. Tentu saja, untuk mendapatkan harta yang melimpah, seseorang harus kuat. Tanpa sosok generasi tua tersebut, generasi muda harus bekerja keras. Selanjutnya, Penatua Song membagi mereka menjadi beberapa kelompok. Generasi muda dibagi menjadi tiga kelompok yang dipimpin oleh Lin Suan, Dugu Aotian, dan Li Yunfei. Tokoh generasi tua berjaga di samping. Tidak lama kemudian, Lin Suan dan yang lainnya dicegat lagi. Itu masih serigala iblis, tapi kali ini jelas ada lebih banyak dari mereka. Bahkan ada raja serigala di kelompok itu. Kali ini, pertarungannya jauh lebih intens dari sebelumnya. Segala jenis cahaya energi spiritual memercik kemana-mana. Lin Suan juga diserang, dan pertempuran akan segera dimulai. Dia melambaikan tangannya, dan serangkaian bayangan telapak tangan keluar dengan aura sedingin es yang menakutkan. Semua serigala iblis yang tersentuh oleh aura es dengan cepat tertutup es. Mereka membeku dan melambat. Melihat ini, yang lain menyerang dengan sekuat tenaga. Lin Suan tidak melawan serigala iblis dengan sekuat tenaga. Sebaliknya, dia bertindak sebagai komandan, sesekali melepaskan aura dinginnya untuk mengendalikan seluruh medan perang. Tiba-tiba, jantung Lin Suan mulai berdebar kencang saat firasat buruk muncul dari lubuk hatinya. Dia dengan cepat melepaskan kekuatan jiwanya untuk memindai sekeliling saat dia berteriak. Hati-hati, perhatikan tanaman di sekitarmu. Suaranya seperti sambaran petir, meledak di telinga semua orang. Tiba-tiba, hati para mahasiswa Sen Mucol Lege bergetar, dan mereka dengan cepat membentuk perisai pertahanan yang kokoh di sekeliling tubuh mereka. Benar saja, pada saat berikutnya, tanaman berwarna coklat keabu-abuan di dekatnya menjadi hidup. Seperti setan, ia terus bergoyang. Selain itu, cabang-cabang pohon abu-abu yang tak terhitung jumlahnya menyembul dari tanah seperti ular piton berbisa dan dengan cepat melilit kerumunan. Perubahan ini sangat mendadak. Beberapa cabang memiliki duri beracun berwarna hitam legam. Jelas sekali bahwa mereka berlumuran racun. Jika bukan karena peringatan linsuan, para murid akan tertusuk duri beracun. Jika itu terjadi, mereka akan berada dalam bahaya. Namun, bahkan dengan peringatan linsuan, beberapa murid masih terlalu lambat. Mereka tidak mengelak tepat waktu dan dicambuk oleh tanaman merambat berwarna coklat keabu-abuan. Mereka segera dikirim terbang. Faktanya, penghalang cahaya pelindung salah satu murid bahkan retak karenanya. Tiba-tiba, pupil muridnya menyusut, dan ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Untungnya duri beracun itu tidak melukai tubuhnya. Namun, tumbuhan abu-abu tidak membiarkan orang-orang ini pergi, terutama para murid yang diutus terbang. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat melilitnya. Melihat ini, linsuan mendengus dingin. Dia menjentikan tempes swat ripple dengan jarinya. Itu secepat kilat, menebas ke depan. Bang! Suara tabrakan hebat terdengar. Energi mengerikan menyebar ke segala arah, langsung mengoyak tanah. Energi yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan, membentuk angin kencang yang menyapu pasir dan debu. Itu seperti angin puting beliung yang menyapu segala arah. Pedang linsuan sangat tajam. Ia langsung memotong dahan pohon abu-abu. Terima kasih, terima kasih, saudara Lin. Beberapa murid itu juga masih memiliki rasa takut di wajah mereka ketika mereka dengan cepat mundur dan berkumpul kembali dengan yang lain. Namun, meski penonton berkumpul, penampilan mereka tidak bagus. Ini karena darah merah mengalir keluar dari dahan pohon yang patah, langsung mewarnai tanah menjadi merah. Melihat hal tersebut, penonton tersentak dan kulit kepala mereka terasa mati rasa. Cabang pohon bisa saja berdarah. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan seperti itu. Sebelum orang banyak sempat bereaksi, seruan melengking tiba-tiba datang dari dalam tanah. Kemudian, seluruh tanah berguncang seolah monster besar telah terbangun dan dengan cepat muncul dari tanah. Tanahnya menggembung, dan kemudian retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul saat dengan cepat melesat ke kejauhan. Setan pohon besar merangkak dari tanah dan meraum dengan ganas. Suaranya sangat menakutkan. Pohon setan ini sangat besar, tingginya hampir 100 meter. Ada luka datar di sisi kiri atas, yang disebabkan oleh pedang ki linsuan. Pedang linsuan ki telah membuat marah pohon iblis di bawah. Ia meraum dan cabang-cabangnya bergetar. Seperti ular berbisa, mereka dengan cepat menyerang kerumunan. Hati-hati, cabang-cabang ini sangat beracun. Linsuan dengan cepat mengingatkan mereka. Di saat yang sama, dia dengan tenang menghindari serangan dari cabang yang tak terhitung jumlahnya. Penonton juga tahu betapa kuatnya itu. Mereka tidak berani melawannya secara langsung dan segera melarikan diri. Pada saat ini, teriakan dingin terdengar. Ki Hao, yang berada di tengah kerumunan, meraum dan melambaikan telapak tangannya yang besar, membantingnya ke kiri depan. Telapak tangan ini sangat menakutkan. Itu mengguncang sekeliling dan seluruh kehampaan terkoyak tanpa ampun. Telapak tangan biru itu seperti lautan luas yang dengan kejam meledak ke arah dimen pohon abu-abu. Namun, pohon iblis juga meraum. Cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya melambai dan dengan cepat terjalin, membentuk kepalan abu-abu yang melesat ke depan. Bang! Suara yang menggemparkan bumi terdengar. Tinju setan pohon benar-benar memblokir bayangan palem biru laut. Faktanya, kekuatan cabang yang tak terhitung jumlahnya bahkan berhasil mendorong Ki Hao kembali melalui pilar cahaya biru. Melihat ini, hati orang banyak bergetar. Mereka tidak dapat mempercayainya. Siapakah Ki Hao? Dia adalah seorang ahli dalam sepuluh besar papan peringkat penguasa mistik. Namun, dia tidak dapat menjatuhkan pohon iblis. Ini terlalu mengejutkan. Tidak heran jika dikatakan bahwa alam misteri langit terpencil sangatlah menakutkan. Sekarang, tampaknya hal itu benar. Namun untungnya, Ki Hao hanya terlempar ke belakang dan tidak mengalami luka apapun. Di sisi lain, Lin Suan meraum dan dengan cepat melambaikan tangannya. Sebelumnya, dia hanya mengendalikan situasi dan hanya akan menyerang saat ada bahaya. Namun, dia tidak peduli sekarang. Kekuatan iblis pohon abu-abu melampaui ekspektasinya. Dia harus menyerang dan mengalahkannya secepat mungkin. Potongan-potongan es yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk membentuk kepalan tangan biru sedingin es, yang dengan keras meninju ke depan. Setan pohon meraum. Cabang-cabang di tubuhnya bergetar dan membentuk perisai abu-abu besar di depannya. Namun, ia meremehkan tinju biru sedingin es itu. 1070 Ketika tinju es mendekati perisai abu-abu, tiba-tiba ia hancur dan berubah menjadi lima naga es yang menyerang iblis pohon abu-abu dari lima arah berbeda. Perubahan ini sangat mendadak. Perisai abu-abu itu dengan kuat memblokir dua naga es, tetapi tiga naga es lainnya dengan keras menghantam tubuhnya, menyebabkannya terlempar ke belakang. Setan pohon raksasa itu baru berhenti setelah mundur tujuh atau delapan langkah. Namun, tanah tersebut telah terinjak-injak hingga tidak dapat dikenali lagi. Lin Suan mengerutkan alisnya saat melihat ini. Pukulan tadi tidaklah sederhana, bahkan supremasi tingkat 4 biasa pun akan terluka. Namun, iblis pohon abu-abu itu hanya terpaksa mundur beberapa langkah dan tidak mengalami kerusakan berarti. Ini diluar dugaannya. Kemudian, dia mendengus dingin dan matanya bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Pukulan tadi hanyalah pukulan biasa. Kekuatan sebenarnya bukan hanya itu. Dia berani menjamin bahwa iblis pohon abu-abu tidak akan melakukannya dengan mudah. Dia membengkokkan ujung jarinya dan aura angin dan guntur berkumpul, membentuk gelombang pedang kekuatan spiritual yang menelan cahaya. Kemudian, Lin Suan menjentikan jarinya dan gelombang angin dan pedang guntur dengan cepat melonjak. Angin dan kilat dengan cepat menyerbu menuju iblis pohon abu-abu. Tidak hanya itu, gelombang pedang juga mengandung kekuatan jiwa pedang naga besar. Kekuatan serangannya sangat kuat. Selain atribut angin dan guntur, gelombang pedang juga sangat tajam. Ledakan. Ledakan. Gelombang pedang raksasa menghantam tubuh pohon abu-abu. Tiba-tiba, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan angin kencang menari-nari, menyelimuti pihak lain sepenuhnya. Namun, iblis pohon hitam itu meraung dengan marah dan melambaikan semua cabang di tubuhnya untuk melawan. Namun, Lin Suan tidak memberikannya kesempatan untuk berbalik. Dengan jentikan jarinya, pedang ki yang menakutkan melonjak dan terjalin di udara dengan cepat menebas ke depan. Di tengah pedang ki, iblis pohon raksasa itu dipukuli hingga dalam kondisi menyedihkan dan menjerit kesakitan. Melihat ini, semua orang tercengang. Mereka semua memandang ke depan dengan mulut terbuka lebar karena tidak percaya. Mereka mengetahui kekuatan iblis pohon, terutama duri beracun di dahannya. Sangat menakutkan. Bahkan supremasi tingkat keempat tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Terlebih lagi, belum lama ini, Ki Hao, yang berada di peringkat 10 besar papan peringkat penguasa mistik, bertabrakan dengan telapak tangan iblis pohon dan terpaksa mundur. Ini semakin membuktikan betapa kuatnya iblis pohon itu. Namun, iblis pohon yang menakutkan itu dipukul mundur berulang kali oleh Lin Suan, dan keadaannya sangat menyedihkan. Ini jauh melampaui ekspektasi semua orang. Apakah ini benar-benar Lin Suan? Kekuatannya sangat menakutkan. Iya, pedang Ki ini terlalu tajam, jauh melebihi pedang yang berada pada level yang sama. Kenapa aku merasa dia sebanding dengan generasi yang lebih tua? Semua orang menghirup udara dingin saat kulit kepala mereka mati rasa. Di antara mereka yang hadir, satu-satunya yang memiliki kekuatan tempur seperti itu adalah generasi tua. Namun, penampilan kecakapan tempur Lin Suan yang begitu kuat benar-benar mengejutkan semua orang yang hadir. Namun, pada saat kerumunan sedang berdiskusi satu sama lain, orang-orang dari generasi tua juga datang dan mulai menyerang. Melihat adegan ini, Lin Suan tidak terus menyerang. Sebaliknya, dia menarik gelombang pedang itu. Bagaimanapun, dengan bantuan para senior ini, iblis pohon abu-abu tidak akan bisa melarikan diri. Jadi, sebaiknya dia menyimpan kekuatannya untuk hari hujan. Benar saja, di bawah serangan gabungan dari beberapa orang kuat dari generasi yang lebih tua, iblis pohon abu-abu itu menjerit kesakitan dan dengan cepat terkoyak. Melihat pemandangan tersebut, penonton masih terkesima. Seperti yang diharapkan dari generasi tua, mereka terlalu kuat, jauh melebihi generasi muda. Lin Suan juga terkejut. Memang benar, kekuatan tempur generasi tua sangat kuat. Mereka tidak berada pada level yang sama dengan generasi muda. Tampaknya musuh terbesarnya dicermin rahasia tidak jelas kali ini adalah generasi tua dari kekuatan lain. Memikirkan hal ini, hati Lin Suan menjadi berat. Dia tidak berani gegabuh. Setelah membunuh iblis pohon, generasi tua mulai mengatur mayat iblis pohon untuk digunakan sebagai bahan pembuatan senjata. Sedangkan untuk murid yang lebih muda, mereka segera duduk bersila untuk memulihkan kekuatan mereka. Tak lama kemudian, generasi tua menyelesaikan pekerjaannya. Generasi muda pun membuka mata, berdiri, dan berangkat lagi. Sepanjang jalan, masa tidak berbicara. Mereka semua berjalan maju dengan kepala menunduk karena mereka benar-benar tidak ingin tinggal di zona laut meraj lebih lama lagi. Beberapa murid muda yang lebih kaya bahkan mengeluarkan binatang iblis dari kantung binatang iblis mereka sebagai tunggangan. Dengan cara ini, kultifator akan dapat menghemat banyak kekuatan, dan mereka akan dapat menampilkan kekuatan tempur terbesar mereka dalam pertempuran. Lin Suan mengusap dagunya saat melihat adegan ini. Dia juga memiliki dua binatang iblis, tapi dia berpikir sejenak dan pada akhirnya tidak mengeluarkannya. Salah satu binatang iblisnya adalah elang sayap emas, dan yang lainnya adalah katak mata emas. Namun, penerbangan dilarang di tempat ini, jadi Goldwing Eagle tidak banyak berguna. Terlebih lagi, meski tempat ini bernama Laut Meraj, namun lingkungan di sekitarnya kering seperti gurun. Jadi, Goldeya Thoth mungkin tidak dapat menunjukkan sebagian besar kekuatannya di sini. Jadi, lebih baik melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Saat senja, sisa-sisa matahari terbenam. Bayangan semua orang terlihat sangat panjang di tanah. Pada saat ini, suhu panas di sekitar berangsur-angsur menghilang, dan digantikan oleh sedikit rasa dingin yang suram. Semua orang terkejut ketika mereka merasakan perubahan di sekitar mereka, dan mereka mengerutkan kening. Elder Song juga memasang ekspresi serius, dan dia berkata dengan suara rendah, zona Laut Meraj sangat terkenal. Menurut rumor, cuacanya sangat panas di siang hari dan sangat dingin di malam hari. Bahkan mampu membekukan para penggarap alam agung sampai mati. Jadi, yuk kita percepat dan cari tempat yang aman untuk bersiap bermalam. Bekukan para penggarap alam agung sampai mati. Kelopak mata semua orang bergerak-gerak ketika mendengar itu, dan mereka tersentak. Seberapa kuatkah para penggarap alam agung? Mereka adalah pembangkit tenaga listrik, namun angka seperti itu sebenarnya bisa dibekukan sampai mati. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya suhunya. Benar saja, seolah-olah untuk membuktikan perkataan Penatua Song, angin dingin bertiup di sekitarnya tidak lama kemudian. Rasa dingin yang menusuk tulang dengan cepat menyebar, dan pasir di bawah kaki mereka berubah dari panas mendidih menjadi sedingin es. Semua orang mau tidak mau mempercepat langkah mereka saat merasakan hawa dingin. Pada saat ini, seruan terkejut tiba-tiba terdengar. Sial, apa itu? Seorang murid menunjuk ke langit di kejauhan dan berteriak. Bahkan ada sedikit ketakutan dalam suaranya. Semua orang mengangkat kepala dan menoleh ketika mendengar itu. Kemudian, mereka semua tercengang dan tercengang saat itu juga. Lin Suan juga terkejut, dan jantungnya berdebar kencang. Namun, dia telah melihat terlalu banyak hal aneh, jadi meskipun dia terkejut, dia tidak terkejut. Namun, ekspresinya sangat tidak sedap dipandang karena bayangan besar muncul di cakrawala di kejauhan. Itu seperti awan gelap. Namun, mengandalkan kekuatan jiwanya yang luar biasa, Lin Suan tahu bahwa itu bukanlah awan gelap sama sekali. Itu karena permukaan bayangan hitam raksasa itu tertutup sisik. Jelas sekali, itu adalah binatang yang mengerikan. Namun, hal ini membuatnya semakin terkejut. Karena hanya sebagian tubuhnya yang terlihat, namun menutupi separuh langit. Seberapa besar tangannya? Tubuh besar binatang iblis misterius itu berputar-putar di langit seperti awan gelap, dan menekan semua orang hingga mereka tidak bisa bernafas. Kemudian, dua sinar cahaya seperti matahari muncul. Semua orang tahu bahwa itu adalah mata binatang iblis raksasa itu. Semuanya, hati-hati. Jangan bergerak, Penatua Song mengingatkan dengan dingin. Meskipun dia adalah pembangkit tenaga listrik lapisan surgawi ke-6, dia masih ketakutan ketika menghadapi binatang iblis sebesar itu karena auranya terlalu menakutkan. selamat menikmati. Terima kasih telah menikmati. selamat menikmati.